... yang baru datang, nanti bisa melihat Teams-nya. Kemudian hari ini, rundown-nya, saya share dulu seperti apa hari ini kita akan melakukan apa. Teman-teman bisa lihat di Teams, rundown hari ini adalah yang pertama, housekeeping, chapter 7, rate reaction, itu kalau dibaca dari textbook, maka teman-teman bisa melihat textbook Kimia General Chemistry untuk chapter 7, bagian reaction rate, itu hanya 7.1 sampai 7.4. 7.1 sampai 7.4, 7.5, dan seterusnya, itu nanti akan ada di minggu depan waktu kita membahas tentang chemical equilibrium. Jadi, untuk yang belum membaca, segeralah membaca, 7.1 sampai 7.4. Semoga sudah pada baca. Kemudian, saya balik ke rundown lagi. Kemudian, di dalam Teams, itu ada wiki. Nah, wiki itu ada di sini. Jadi, kalau kamu klik more, ada chapter solution, chapter 7a, 7b, dan seterusnya. Nah, wiki yang rate reaction itu ada di chapter 7a. Chapter 7a, nanti kalian lihat dari depan. Nah, seharusnya ini sudah dipelajari. Kemudian, dilihat jawabannya ada di YouTube yang hasil diskusi teman-teman kakak kelas kalian. Terutama untuk nomor 1 sampai nomor 8. Sampai nomor 12. Jadi, sampai chemical connection 7c. Itu sudah ada jawabannya di YouTube. Dan, YouTube-nya ada di link dalam posting saya sebelum ini. Siapa yang sudah nonton? Boleh angkat tangan. Ada yang sudah menonton chapter? Ya, terima kasih, Monica. Ada lagi? Kathleen. Oke. Siapa lagi? Alvin. Oke, terima kasih. Ya, Vanessa, Catherine. Ya, untuk teman-teman yang belum nonton, tontonlah. Karena kalau enggak, kalian kehilangan kesempatan belajar. Kalau ada yang tidak tahu, tanyakan itu di Teams. Setelah menonton, kalian masih enggak ngerti. Tanyakan itu, link yang mana, pertanyaan yang mana, tanyakan di Teams atau di Flipgrid. Oke, saya teruskan. Jadi, link itu sudah ada di posting minggu lalu ketika saya posting ini. Ini ya, yang emelik flip, rate of reaction, flip material. Nah, di bawahnya itu ada 12 general chemistry rate reaction. Ada 12 video. Itu bisa dilihat di YouTube saya. Nah, saya bukakan YouTube-nya ada di sini. Kalau kalian mencari general chemistry rate of reaction di link di saya punya, di YouTube saya. Atau, teman-teman bisa mengikuti mulai dari presentasinya Reta nih. Reta sekarang menjadi peer tutor kalian. Mulai dari presentasinya Reta ini sampai ke bawah tentang rate of reaction. Itu adalah jawaban dari wiki nomor 1 sampai 12. Oke. Kalau ada yang kurang jelas dari sini, bawalah link itu ke Teams, kemudian tanyakan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ada. Jadi, saya tunjukkan dulu supaya teman-teman yang belum baca dan belum melihat, segeralah melihat. Kemudian saya lanjutkan rundown kita hari ini. Setelah kamu tahu itu, kemudian kita ada, saya akan ada presentasi dan kuis dalam presentasi. Nanti akan ada potensi hadiah dari FARA, stiker FARA. Kemudian ada group discussion setelah itu untuk membahas wiki chapter 7A. Mulai dari nomor setelah nomor 12. Jadi, saya bukakan lagi wikinya. Nah, teman-teman nanti akan berdiskusi dari nomor pertanyaan. Pertanyaan diskusi dari chapter 71 sampai 74 textbook. Dan pertanyaan diskusi dari clock reaction. Clock reaction ada 4 pertanyaan. Kemudian chapter 71 sampai 74, itu ada 8 pertanyaan. Pertanyaan ini saya bagi dalam diskusi kelompok A1, B1, sampai A4, B4. Dia ada pembagiannya di rundown. Jadi, grup A1, B1 itu clock reaction nomor 1 dan textbook nomor 1 dan 2, pertanyaan nomor 1 dan 2 di wiki. Selanjutnya, A2, B2 itu pertanyaan nomor 2 clock reaction ditambah 3 dan 4 dan seterusnya sampai seluruh pertanyaan. Jadi, satu kelompok hanya membahas tiga pertanyaan. Rekam jawabannya di Flipgrid. Flipgrid link-nya ini. Tiga menit. Kemudian, dengarkan dan beri reaksi terhadap Flipgrid kelompok lain. Kalian boleh share Flipgrid kalian sebagai ganti POS 2, posting sosmed yang kedua, deadline-nya besok. Posting di IG atau FB dengan caption yang menarik. Likes terbanyak akan mendapatkan hadiah. Totalkan likes dari satu kelompokmu. Jadi, sebaiknya kalau satu kelompok sharing, sharing semua supaya kalian dapat suara lebih banyak. Kalau caption-nya menarik atau lucu atau kreatif, pasti lebih banyak lagi. Berikan screenshot total likes kalian nanti kalau merasa yang paling banyak. Taruh di chatbox ini. Itulah agenda kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke presentasi dan quiz. Siapkan HP-mu, gadget-mu, atau laptop-mu yang tidak putus. Tidak putus dari pulsa-mu. Saya akan pakai pantimeter. Kemudian silakan ke menti.com pakai kode 7939492. Silakan masuk dulu. Kemudian beri tanda hati kalau sudah masuk. Coba saya akan lihat ada berapa orang hari ini. Silakan masuk dulu. Hari ini ada, sudah ada 57 orang. Semoga 57 orang ini semua bisa masuk. Nilainya saya kumpulkan. Nanti tidak tahu nanti buat apa. Silakan masuk dulu. Ada 57 orang, berarti harusnya masuk lebih banyak. Masuk ke menti.com, gunakan kode 7939492. Disini ada kolom komen. Kalian bisa bertanya nanti kalau ada pertanyaan atau kalau mau komen. Oke ya. Saya lanjutkan. Ini belum merekam nama kalian, tapi silakan untuk latihan bisa diisi. Apa sih gunanya atau rate reaction, belajar rate reaction itu berguna untuk apa? Dalam farmasi. Sebutkan tiga kata kuncinya. Masukkan typing, tiga kata kunci. Apa sih gunanya mempelajari rate reaction dalam farmasi? Silakan masukkan, kemudian klik send. Kata kunci aja. Tiga kata kunci, mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Yang belum masuk, segera masuk ke menti.com. Gunakan kode 7939492. Silakan diklik, masukkan pekerjaan, laboratorium, praktikum. Ya, boleh. Pergeseran, kesetimbangan, reaksi kimia, laju reaksi. Apa gunanya dalam farmasi? Pekerjaan farmasi itu kira-kira yang berkaitan dengan rate reaction apa? Di farmasi ada drug design, ada penentuan formulasi obat, ada formulasi untuk kosmetik, ada mekanisme reaksi dalam tubuh untuk obat. Nah, itu kira-kira berkaitan dengan rate reaction nggak? Oke, teknik kimia, enzim, kestabilan obat, waktu membuat obat. Oke, ada juga waktu untuk makan obat. Itu berhubungan nggak? Ada obat yang dimakan pagi hari, ada yang dimakan malam hari, ada yang dimakan satu kali sehari, ada yang dimakan dua kali sehari, ada yang dimakan tiga kali sehari. Ada yang dimakan sebelum makan siang, ada yang dimakan setelah makan pagi, ada yang dimakan ketika perut kosong. Apa itu hubungannya sama rate reaction? Oke, ya banyak pembuatan obat, reaksi kimia, mempercepat, kemudian konsentrasi, kemudian cosmetic formulation, daya tahan obat, reaksi tubuh terhadap obat, oke, bagus, mekanisme reaksi tubuh, oke, waktu membuat obat, ya, kinetik kimia, oke, penentuan dosis obat, ya, benar, daya tahan obat, ya, benar, penggunaan obat, oke, penentuan formulasi, oke, 51 orang, masih saya tunggu, kalau ada yang mau masuk, silakan, oke, saya teruskan ya. Ya, itu semua yang teman-teman kalian, yang kalian katakan itu benar. Jadi, ada mekanisme, ada waktu reaksi, kapan diminum, dosis, kemudian kestabilan obat, kemudian desain obat, reaksi pembuatan, reaction effectivity, itu benar semua, ya, berhubungan sama rate reaction. Nah, kita masukin ke quiz. Silakan masukkan nama kalian, nama depan kalian, jangan pakai nama alias, pakai nama depan aja, saya tunggu sampai sekitar 57 orang. Baru 54, masih ada. Pertanyaannya nanti ada 9, 9 atau 10, ya, jadi bertahan, ya, dan perhatikan. Oke, 53, 54, silakan, masih ada 3 orang lagi. 55, 56, saya tunggu, 1, 2, 3, oke. Saya mulai di pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, suatu reaksi dari A dan B menghasilkan produk C dan D. Rate of reaction dapat berarti penambahan W per V gram per mililiter C dalam 10 menit. Benar atau salah atau belum tentu? Ya, ada 50 orang yang menjawab, yang bisa masuk, jawabannya belum tentu. Jawaban yang benar yang A. Jadi, itu definisi rate of reaction, ya, penambahan konsentrasi produk dalam satuan waktu. Satuan waktunya apa? Apa aja? Yang penting waktu. Jadi, kalau satuan konsentrasinya, ya, apa aja? Bisa W per V, bisa M, bisa apa aja? Penambahannya per satuan waktu. Di situ menit, ya, benar. Gitu ya, jadi jawabannya benar. Suatu reaksi dari A dan B, hasilnya C dan D, maka rate of reaction dapat berarti penambahan W per V-nya C, konsentrasinya C dalam W per V gram per mililiter dalam 10 menit. Itu benar. Jadi, jawabannya benar. Nah, nanti yang keliru masih bisa diperbaiki lagi di pertanyaan berikutnya. Atau bisa nanti pertanyaan itu akan masuk juga dalam diskusi kelompok. Jadi, nanti diperhatikan waktu diskusi, ya. Yang teratas, Julia. Oke. Julia 941. Kita terusin yang berikutnya. Jadi, di pertemuan ini, kita itu membahas definition, kemudian effective collision, tumbuhan yang efektif untuk terjadinya reaksi, kemudian EA, energi aktifasi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kimia. Itu hari ini kita membahas itu. Sampai kalian menyelesaikan rekaman flipgrid kalian, itu tentang itu. Kalau ada pertanyaan sampai sini, boleh masukkan komen. Ada yang mau ditanyakan? Karena saya tidak membuka layar Teams, berarti kalian kalau mau tanya langsung di komen, ya. Di komen dalam Mentimeter. Tidak ada? Baik, saya teruskan. Nah, coba masuk lagi. Ini adalah pertanyaan kedua. Oke, sudah ada 54 orang. Tadi 56, jadi saya tunggu sebentar. Tiga detik lagi. Lalu saya mulai, ya. Orang yang ke 55 dan 56 mungkin terputus ini. Tidak apa-apa. Kita terusin dulu. Ini pertanyaan yang kedua. Suatu reaksi dari reagen A dan B menghasilkan C dan D. Sama seperti tadi, rate of reaction dapat berarti berkurangnya W per V gram per mili B dalam satu menit. Benar atau salah atau tergantung D. Jawaban yang benar, yang pertama itu benar, ya. Jawabannya benar. Rate of reaction, definisinya, tadi kan di awal kita tahu definisinya penambahan produk. Konsentrasi produk per satuan waktu. Dilihat dari suatu reaksi, A dan B itu reagen di kiri, C dan D itu produk, rate of reaction juga bisa dipandang dari berkurangnya reaktan dalam satuan waktu. Jadi bertambahnya produk C atau D dalam satuan waktu, atau berkurangnya reaktan A atau B dalam hal ini dalam satuan waktu. Jadi jawabannya benar. Karena ini rate of reaction, definisinya dapat berarti berkurangnya suatu reaktan dalam satuan waktu. Nah, kita lihat siapa yang tertinggi sampai soal yang kedua ini. Oke. Siapa ini? Wanda. Wanda 1885. Oke, kita lanjutkan ya. Ini pertanyaan yang ketiga. Yang belum login, silakan login, kurang satu orang. Oke, saya mulai ya. Ini pertanyaan yang ketiga. Satuan untuk rate of reaction yang benar, mana saja? Ya, masih lima detik, silakan. Oke. 53 orang berhasil menjawab. Ya, yang benar itu sebenarnya ada tiga. Jadi kalau menjawab salah satu juga ada benarnya. Menjawab tiga itu paling benar, sehingga kalau menjawab tiga-tiganya skornya bisa full. Jawabannya gram per mililiter tadi mungkin karena kalian tergoda untuk menjawab itu sebab pertanyaan sebelumnya pakai gram per mililiter. Padahal satuan of rate of reaction itu satuan konsentrasi per satuan waktu. Jadi konsentrasinya apapun, waktunya apapun, selama itu masih waktu, ya masih bisa. Bisa gram per mililiter per satuan waktu, bisa molaritas per detik, bisa molaritas per menit, tetapi jelas bukan mol per menit. Karena mol itu tidak menggambarkan konsentrasi. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh komen. Oke, tidak ada. Kita teruskan. Oke, jadi lederboardnya sampai ke mana? Siapa yang? Pertama. Oke, masih Wanda. Wanda Monika Lasmaria. Kita teruskan. Ini pertanyaan keempat. Oke. Terima kasih masih bertahan di sini. 55 orang. Coba di jawab. Efektif collision, reaksi glukosa dan oksigen sangat sedikit, sehingga reaksi terjadi dengan amat lambat untuk menjadi uap air dan karbon dioksida. Ya, jawaban yang benar, ya benar itu ya. Jadi, glukosa, coba kamu bayangkan aja, kalau gula, kamu taruh di luar, di luar masih mending itu ada uap air ya, ada panas itu. Kalau ditaruh di ruangan yang hanya ada oksigen murni, dia reaksi akan sangat lambat untuk menjadi uap air dan karbon dioksida. Reaksi pembahgaran glukosa itu ya, dibiarkan aja kayak gitu kan dengan oksigen lambat sekali itu. Kenapa? Karena efektif collision-nya sangat sedikit. Tumbuhan yang efektif sangat sedikit antara glukosa dengan oksigen. Mengapa? Nah, oksigen ada di udara bebas untuk mengarahkan dia bertumbuhan dengan glukosa sehingga terjadi pembakaran, lalu sisanya uap air, produknya uap air dan karbon dioksida, jadi sangat lambat karena tumbuhannya hanya sedikit yang terjadi. Sampai titik tertentu setelah lama sekali baru jadi uap air dan karbon dioksida dan kamu nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Tapi akan sangat lama. Nah, itu efektif collision. Jadi untuk reaksi dapat terjadi, butuh collision, tumbuhan. Tumbuhan yang seperti apa? Yang efektif. Yang efektif itu yang seperti apa? Yang antarmukanya sama. Arahnya antarmuka. Semakin banyak antarmuka yang tumbuhan, makin cepat reaksi terjadi. Makin banyak efektif collision-nya, makin cepat reaksi terjadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh ditulis, di komen. Tidak ada. Kalian tenang sekali. Kita lihat apa yang terjadi dengan Wanda. Wanda tergeser di atas sendiri, Monica ya. Kita terusin. Selanjutnya. Ini pertanyaan yang kelima. Sudah ada 56 orang. Saya mulai. yang mana yang benar. Transition state tidak berhubungan dengan activation energy. B, transition state dapat diisolasi. A dan B salah. A dan B benar. Ya, A dan B keduanya salah. Yang jawaban yang benar adalah itu ya. Jadi, transition state berhubungan dengan, yang benar adalah transition state itu berhubungan dengan activation energy. Jadi, transition state itu kalau teman-teman lihat diagram yang menggambarkan reaktan, ada di diagram energi reaktan sampai ke produk itu. Kemudian untuk reaktan itu bereaksi, maka dibutuhkan activation energy. Nah, activation energy sampai di pucuk itu, itu adalah tempat transition state-nya A dan B bertumbuhan. Berarti untuk sampai ke transition state dibutuhkan activation energy. So, dia berhubungan. Jadi, pernyataan A salah. Kemudian transition state dapat diisolasi. Molekul di atas itu, molekul yang dalam gambar itu, dalam energi aktifasi yang paling tinggi, sebelum dia akhirnya turun, nanti reaktannya menjadi exotherm atau endotherm tetap turun. Energi tertinggi itu di puncak itu, molekulnya sedang bertumbuh-tumbuhannya dalam posisi transisi. Apa ada yang tahu? Apa ada yang bisa mengisolasi? Tidak ada yang bisa sampai sekarang. Yang bisa hanya diperlihatkan pada saat itu ada ya, sampai mesin atau molekul atau microstop tertentu dalam pebesaran yang sangat baik, bisa melihat collision-nya. Tapi tidak pernah bisa mengisolasi, memisahkan senyawa di titik transisi. Kenapa? Ya, karena itu titik yang hanya akan sepenuhnya terjadi, kemudian bertumbuhan lagi, Nah, gimana? Mau mengisolasi? Isolasi ya kalau sudah ada di produk. Itu saja yang bisa dilakukan oleh para ilmuwan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh typing di komen? Oke, tidak ada. Kita lihat apa yang terjadi dengan Monika. Tadi Monika yang teratas, sekarang siapa yang di atas? Ya, yang berganti yang nomor dua ya. Monika, Kathleen. Kita teruskan. Ini pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6. Clock reaction dengan reagen bisulfide, formaldehyde, mercury ions, dan thiosulfide. Apa masalahnya? Nah, ini kalau membaca praktikum yang clock reaction itu, yang saya berikan BHN 2 di files, pasti tahu. Oke, ini typing. Ya, toxic, limbah, beracun. Jawaban yang benar, toxic, limbah, dan beracun itu tadi ya. Jadi, isunya isu safety. Berbahaya, menghasilkan kerusahaan lingkungan, itu benar semua. Oke. Saya tidak hitung ini dalam poin. Harusnya tidak termasuk. Atau termasuk? Oke, termasuk ternyata. Monika dan Maria Karta. Oke, kita teruskan. Question 7. Pertanyaan ke-7. Penggantian bahan dengan bahan rumah tangga mendukung green chemistry dengan cara apa? Limbah yang diproduksi kurang atau tidak berbahaya, resiko bayang menurun, kesulitan pembuang limbah menurun. Jadi, kalau kita mengganti dengan bahan rumah tangga, kitchen chemistry ya, apa yang terjadi? Ya, sebenarnya tiga-tiganya itu jawabannya benar. Jadi, menjawab manapun kalian benar, kalau menjawab tiga-tiganya full score, kalau menjawab salah satunya sudah benar. Oke. Wah, Monika masih di atas. Iya. Oke, kita teruskan. Pertanyaan ke-8. Ada 53, 4, 5, 6. Tidak ada 56, yang satu hilang lagi. Oke, saya teruskan. Ini pertanyaan ke-8. Jadi, tinggal, seharusnya tinggal satu lagi. Selain reaksi beberapa senyawa sangat mungkin terjadi, lebih dari satu langkah. Langkah ini ditentukan oleh reaksi yang paling cepat. Benar atau tidak? Benar, salah, tergantung suhu. Salah jawabannya. Nah, ini mayoritas enggak. Ini terjebak ya. Jadi, sebenarnya reaksi itu ditentukan oleh yang paling lambat. Mengapa yang paling lambat? Ya, kalau yang paling cepat dihitung, yang paling lambat itu, kalau dalam satu komponen reaksi itu tidak selalu semuanya berjalan jebret sama ya, maka ada step-stepnya. Kalau step yang paling cepat saja yang dihitung, maka reaksi tidak akan pernah selesai juga. Karena meninggalkan step yang lambat itu. Jadi, mana perhitungan yang paling menentukan? Perhitungan yang paling lambat sebenarnya. Jadi, bukan yang paling cepat, tapi yang lambat. Yang menjadi komponen perhitungan. Jadi, kebalikannya ya. Kadang-kadang kita berpikir itu yang cepat. Kalau semua cepat, jadi memang jadi gitu ya. Tapi, tidak mungkin. Pasti ada yang lambat dalam suatu mekanisme reaksi itu. Ada komponen yang lambat bereaksi. Nah, kalau dia tidak dihitung, ya kita artinya enggak menghitung seluruh reaksi itu. Jadi, tergantung yang paling lambat. Oke. Kita lihat hasilnya. Karena sangat sedikit yang benar, maka wanda yang benar ini berarti. Dia naik ke atas, tapi Monika mungkin juga Monika benar. Monika masih di atas sendiri. Selamat ya. Kita ke nomor sembilan. Ini adalah nomor terakhir. Saya mulai. Reaksi dapat dimodifikasi dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi reaksi. Tepat atau tidak tepat? Reaksi dapat dimodifikasi dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi reaksi. Jawabannya tidak tepat. Jadi, yang tepat itu bukan hanya yang mempengaruhi reaksi, tetapi yang mencapai energi aktifasi. Jadi, dua hal itu. Reaksi itu dapat dimodifikasi dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi reaksi dan yang menurunkan energi aktifasi. Salah satunya dengan katalis nanti kalau kita bicara energi aktifasi itu. Jadi, yang dimodifikasi itu faktor yang mempengaruhi reaksi bisa ada suhu, ada konsentrasi, ada luas permukaan. Kalian sudah sedikit baca itu atau sudah pernah mendengar waktu SMA, tetapi juga harus memperhatikan energi aktifasinya diturunin. Itu yang mempengaruhi, memodifikasi laju reaksi. Jadi, jawabannya tidak tepat itu. Menjebak ya pertanyaan ini. Oke, dengan demikian, siapa pemenangnya? Nah, pemenangnya itu nanti akan mendapatkan hadiah. Saya catat namanya. Oke, di situ ada Monika. Nanti Monika siapa, kasih tahu saya ya. Baik, teman-teman. Jadi, sampai di sini. Wish kita. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Saya balik ke kelas. Yang mau tanya, boleh ditanyakan. Tidak ada? Tidak ada? Saya tunggu bentar. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, teman-teman boleh istirahat 5 menit saja, Kemudian nanti ketika kembali Langsung masuk Dan tentukan Sekarang sebelum istirahat tentukan dulu Teman-teman yang minggu lalu Menjadi ketua Esther kamu pilih siapa? Devina bu Devina oke Kemudian Jericho kamu pilih siapa? Saya pilih Angel Sugianto bu Angel Sugianto Oke Devina Jericho itu di Berapa? A3 B3 bu Oke Angel di A3 B3 Terus Jessica kemarin Jessica ya? Iya bu A2 B2 Nikolas Edmund Oke Niko di A2 B2 ya? Iya bu A4 siapa? A4 B4? Saya pilih Monica Francisca bu Monica Ya para ketua nanti silakan mulai 5 menit lagi ya 15.40 Silakan mulai dengan diskusi Di pertanyaan wiki Dari wiki clock reaction Dan wiki dari textbook Baik Baik Selamat beristirahat 5 menit Habis itu masuk ke grup masing-masing Terima kasih A4 B3 A4 B3 A4 B3 A4 B3 A4 B3 A4 B3